Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku akan mencoba memberi makan hewan-hewan peliharaan aku Makanan yang gak wajar buat dia sih Tapi bukan yang gak wajar sih ya, lebih ke gak biasa Tapi masih bisa dikasih makan ini guys Yaitu adalah ini guys, ini adalah pinkies ya Aku pernah bikin konten ini sebenernya sih, ngasih pinkies Tapi bukan ke hewan yang hari ini bakal aku kasih guys Jadi ada beberapa hewan yang bakal aku kasih pinkies Yang pertama, aku mau ngasih makan dia dulu yang ada di bawahku nih Ini ada si kodok budget frog Mau dikasih nama siapa ya? Ini ya? Ada banyak banget sih sebenernya saran-saran nama Tapi belum ada nama yang bagus Kita kasih nama siapa nih kira-kira nih? Siapa nih? Siapa nih Ji? Kita kasih nama nih Screamy Screamy Screamy, Kimmy aja gak sih? Kimmy? Kimmy, Kimmy aja ya Tapi nama Kimmy tuh rasanya kayak terlalu cutie buat si Gembul ini Jadi harus ada nama yang penggembulan Sebenernya tuh temen-temen juga di kolom komentar banyak yang kasih saran nama Nah tapi kan aku bingung tuh mau milih yang mana Dan biasanya tuh nama yang kita pikirin tuh udah ada juga di komentar Hmm, kasih nama siapa ya? Nanti deh guys aku payarin dulu ya buat kasih nama dia ya Sekarang aku mau coba buat kasih makan dia dulu Bisa dilihat disini guys Guys pada sekali ikan cupang kan? Nah aku juga suka guys sama ikan cupang Dan aku punya rekomendasi tempat beli ikan cupang yang pokoknya bagus dan recommended banget lah guys Namanya fishkinian guys Kenapa harus fishkinian? Karena fishkinian itu tuh jualannya via lelang Dan seperti yang temen-temen tau Kalau via lelang itu biasanya tuh lebih murah dibanding kita beli langsung guys Selain itu fishkinian juga lelang tuh hampir setiap hari Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu guys Jadi bener-bener hampir setiap hari nih Dari jam setengah 4 sampai jam 6 sore Dan dari jam setengah 9 sampai jam 12 malem guys Kalau lagi Ramadan Jadi cocok banget buat temen-temen yang lagi ngaburit Sambil nungguin maghrib ya Kita tuh scrolling-scrolling aja lelangnya fishkinian guys Nah selain itu fishkinian juga punya offline store yang bagus banget Karena aku pernah kesana guys Itu kayak supermarket cupang yang keren banget Yang lokasinya tuh ada disini guys Nah temen-temen juga bisa milih langsung aja cupang yang ada disana ya Tinggal dipilih aja kayak di supermarket gitu loh guys Dan ikan cupangnya tuh berkualitas juga guys Buat temen-temen yang beli di fishkinian Jangan khawatir kalau ikan cupangnya sakit atau mati pas lagi perjalanan guys Karena kalau temen-temen beli di fishkinian Itu tuh ada garansinya Jadi bakal diganti 100% sama fishkinian guys Yaudah deh guys, gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja pantengin lelangan fishkinian Dan kita langsung aja order ikan cupang di fishkinian guys Thank you Dia udah bener-bener genut banget Ini kemarin gak segede ini Tapi dia cepet banget gedenya Terakhir dikasih makan kapan, Ji? Kemarin Kemarin ya, dikasih makan apa tuh? Cacing? Jangkrik Jangkrik juga dia mau Kita bakal coba kasih makan pinkis guys Pinkis ini tuh gak bisa terlalu lama juga buat kita simpen Karena pinkis ini tuh kan harus menyusui ya dia ya Sedangkan ini kan gak ada yang menyusuiin Jadi emang ini sengaja buat kita kasih ke dia guys Coba kasih ya Ini ada yang udah meninggal nih Coba kasih Jadi pinkis tapi udah bisa berenang juga ya Atau dia udah kenyang? Uh guys, gak dia tidak ada kenyang Wih, dia gak liatin kita guys Ya biarin Kabur, 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 kabur Oh, kan Dia langsung bingung Akhirnya pinkisnya udah meninggal Tadi dia hampir gigi tapi gak dapet Tuh guys, dapet Wih, guys, bener loh Wow guys, ternyata dia Mirip pacman ya Dan makannya ini lumayan unik juga dia guys Jadi pake tangan sih ya Seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya Pake tangan ya Kalau kita lihat dari samping juga nih Bisa lihat dari samping Kelihatan kan? Itu tuh ada giginya kelihatan gak? Gak kelihatan ya? Soalnya ketutupinnya Itu tuh ada gigi juga guys Gigi yang ngebuat si makanannya itu tuh gak bisa keluar lagi Lihat ya Ini tuh bakal kita pindahin tempat sebenarnya Tapi kalau misalnya dianya itu tuh udah agak gede guys Kalau sekecil ini kita pindahin tempat ya Terlalu dini aja lah Iya Nanti bakal ada di sini nih Aku lihatnya tuh di sini bakal buat 2 atau 3 tank Salah satunya aku bakal buat tank buat dia Kalau kita lihat-lihat di sini Dia sudah cukup besar dan cepet banget gedenya Kalau udah gede si budgetfork ini tuh bisa teriak-teriak ya guys ya Ada banyak juga beberapa video yang udah aku kasih lihat ke temen-temen Teriaknya tuh kayak gitu Dan ya Ini lagi coba buat mencerna makanannya guys Emang agak lama Kalau misalnya kayak gini Karena dia menyiapkan perutnya dulu kayaknya deh Untuk mencerna makanan segede ini ya Ini walaupun kecil buat pinkis Tapi untuk seukuran dia ini lumayan gede Nah ini Kalau misalnya udah agak gedean dikit weh Kita pegang Pasti dia teriak-teriak Terus ya Iya lagi sekali Coba aloh Nih guys kita lihat dulu aja ya Sampai dia Telun nih guys Terabis ini aku bakal coba buat kasih makan aksolot aku juga Ada laivi Ada naivi Dan satu lagi namanya siapa sih Lupa lagi Aduh guys aku lupa lagi sama namanya guys Jarang disebut sih Buat temen-temen yang inget bisa tulis juga di kolom komentar ya Agak lama ternyata Yaudah Gak apa-apa yang penting dia udah mau makan ya guys ya Kita mau coba buat ke kamar aku Aku ada beberapa hewan lagi yang mau aku kasih makan ini Nanti bakal kita langsung aja kasih makan ya guys ya Guys aku udah di depan tempat aksolotnya Nanti setelah aksolot kita coba kasih-kasih bulbul ya Kita bakal coba buat lihat Ini tuh masih ada begini-ginian nih Aku agak bingung gimana cara ngilanginnya Ini sih Jul Ganggu penglihatan aja sih Iya setelah sebenernya gak terlalu Malah akhirnya malah jernih-jernih aja Bahkan disini kayak alga kayak gitu-gitu gak separah dulu Mungkin ya Lalu kan alga suka ada disini nih Di rumput-rumput kayak gini Artificial tuh sering banget Tapi sekarang udah gak ada Tuh di belakang itu tuh banyak tuh Lihat anak-anaknya kelihatan gak tuh Jadi di kamera Tuh ya Tuh anak-anaknya tuh Iya guys disini ya Si pinkiesnya ya Nih Hai Halo Halo Uh guys guys dimakan guys Dimakan guys Oh tapi kayaknya kegedean sih ini Kayaknya kegedean sih Kayaknya kegedean sih guys Uh gila-gila-gila Lihat guys Wah bener-bener guys Udah kayak predator banget Oh lihat nih si bulbul juga kepengen Si bulbul kepengen Agak kegedean sih ternyata ya guys Aku baru Ini juga soalnya Baru mengestimasikan Wow Oh iya by the way Ini tuh bisa dikasih ke axolot Aku udah nanya ke axolotik farmnya Boleh atau enggak Ngasih pinkies ke axolot Dan katanya tuh boleh Tapi jangan keseringan Sesekali aja Oke guys Ternyata gak bisa kayaknya Dia kayaknya Uh guys masih berusaha deng Buat menelan ya Cuman kemungkinan besar sih Kayaknya gak akan ketelan sih ini Apalagi dia ukurannya lebih kecil Dibanding yang lain guys Kalau misalnya yang ini kan Yang terbaru tuh Si pelakor ya Dia lebih kecil ukurannya Dibanding yang lain Jadi kemungkinan besar sih Dia gak akan ketelan Lagi berusaha Tapi kayaknya tidak akan bisa sih Nanti kita kasih yang lain aja ya guys ya Nih guys Kita bakal coba buat Kasih ke si bulbul ya Karena gak bisa dianda Jadi di bulbul Eh mau apa Mau gigit lagi dia Nih si bulbul nih Juga bisa dikasih makan ginian guys Nih Uh liat Kita coba ya guys Masukin pinggisnya ya Sudah tenggelam pinggisnya Bisa kita lihat Kita akan di bulbul lakukan Wow guys Wah langsung hancur sih Guys Oke Emang dia tipenya seperti itu sih Tuh susunya kelihatan tuh Oke Langsung dimakan ya Nama agak ngeri-ngeri Gimana gitu guys Kayaknya kapiatnya sehat banget tuh Sehat lah dia Dapatkan jatah-jatah makanan Oke guys aku mau kasih lagi ya Ke si bulbul ya Kita bisa kasih 2 ekor yang agak gedean aja Ukurannya ini Ke si bulbul Coba aja agak jauhan dikeji Tuh oke guys Bener sih langsung terbelah guys Dia memang cukup sadi sih Si bumbung kita coba kasih dulu ya Kalau itu sih jelas mau Oh kaget banget sumpah Demi aloh kaget pisan Guys liat Si bumbung ini bener-bener Menggila ya Siin Siin langsung Gitu guys Karena emang semungkinan besar Begitu sih kalau dia Oke Masih belum ada Respon Setiap gerakan dia juga mengagetkan Itu gak kelihatan sih Itu dia gak bisa liat guys Karena Terlalu bawah Matanya di atas Matanya di atas Dia gak bisa liat Mau kita ambil Tangan kosong lo bro Kaget banget sumpah Demi aloh Apa sih Apa sih Apa Itu Ini Gimana cara ngambilnya Kalau udah begini cerita Padahal ini kayak serin dulu Gila ini udah Ini banget ya Udah menggila guys Susah Udah biarin deh Si kodo kecil Ada aja si kodo kecil Ada 6 ekor ya Ntar Aji tunggu disini Aku bakal coba buat ambil Si kodo kecil juga guys Kalau nggak apa-apa deh Sini Ji Oh enggak guys Kalau kodo kecil ini juga masih terlalu kecil sih Berarti kasih makan pinkis sih Tuh Masih terlalu kecil ya Ukurannya sama Sama pinkis Jadi Masih belum bisa Dikasih makan pinkis Kalau bar-bar gimana nih Bar-bar nih Penasaran guys Ini pinkis tuh harus Langsung abis aja pokoknya hari ini Makanya aku mau langsung abisin Bar-bar 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 Pasti digigit ya sama dia Guys Wow digigit guys Oke Oke Siap Kayaknya suka sih dia Oke guys Gak sesak pal aja Oke Tertelan ternyata Berarti dia bisa Ji Dikasih makan tikus kayak gini Di telan loh Bar-bar ini Milih-milih banget guys Tapi dikasih makan pinkis Dia langsung telan Si Bumbu belum main julia Belum Dia susah liatnya tuh Udah gak bisa liat juga tuh Harus kita singkirin dulu Pake sesuatu Kaget deh Setiap pindakan dia Emang kaget kan Dia aja kena drop Dia kaget Iya Tuh guys Dapet gak? Enggak Enggak Susah Kalo tikus biasa Enggak ada ya Ji Kita kasih tikus biasa aja Sumpah ini kaget Sudah kita kasih tikus biasa aja deh Takut Nanti ya kalo misalnya dia udah makan tikus biasa Baru sama kita Bakal coba Buat diambil pinkisnya guys Tikus biasa mana Ji? Oh ini nih guys Dia mau makannya tikus kayak gini ya Kita coba buat kasih makan guys Oke Kita kasih langsung aja ke dia Dan nih Benten Jul Pinkisnya Jul Kita coba kasih makan ya Nah Ini baru nih Makanannya dia nih Kalo ini keliatan sama dia Tuh guys Ini kayaknya lapar banget sih Apa kan? Dia langsung Lihat guys Lihat guys Eh apa tuh Bener-bener langsung tapi ya Bener-bener langsung guys Tanpa basa-basi Langsung dihap Langsung habis Dan Gila ya Iya Gak pake basa-basi Langsung hap aja dia Parah sih Bener-bener rakus Ini Ji Dari depan sini coba lihat Ji Tuh Tuh dia tuh Wajahnya Ekspresinya Sangat menyebalkan Tapi ini sebenernya Akhirnya kedaleman Ji Buat dia Ji Terlalu dalam Jadi dia Kayak Tiristing Eh by the way guys Ini yang tadi bekas dia Kita coba kasih makan lagi Ke budget prof Masih mau gak Menurut Ajul Jo Salah dia ya Kemarin ada ikan Bener-bener gede Gak wajar banget Dia makan dua Dia habis dua Kita coba kasih lagi ke dia ya Lihat Jo Dia tuh gak ada kenyangnya Jo Oh iya Terakhir sih gitu sih Eh Ternyata kenyang Ternyata kenyang Ternyata kenyang Oh kan kenyang Jo Tidak ada kata kenyang dia ya Udah dikasih makan belum dia Ji Tapi kalau misalnya dikasih makan beginian Ya gak akan terasa sih Snake aja sih Palingan kita bakal coba kasih ke Kinexis Jo Pernah gak lihat Kinexis makan beginian Jo Pernah Pernah ya Gila sih Gila sih Kinexis gila banget sih guys Kalau disuruh makan beginian Dia tuh Edan-edanan ya Ini si budget frog ini tuh Makannya kalau menurut aku Melebihin pacman frog guys Pacman frog itu jarang Memaksakan diri Kalau misalnya dia udah kenyang tuh Yaudah dia gak akan makan Tapi Si budget frog ini tuh Emang sering memaksakan diri Mas juga Makannya cepet gede kali ya Makannya cepet gede sih Bener sih Emang Ada beberapa makanan yang Sepengalaman aku tuh bikin kodok kita Cepet gede Salah satunya adalah ini Tikus-tikusan Bisa pinkis Bisa Yang kayak tadi juga tuh Tikus kayak gitu Soalnya si Bumbum ini Pertumbuhannya itu ngebus parah Ketika aku udah bisa kasih makan pinkis Dan udah bisa kasih makan Tikus putih Itu tuh ngebusnya parah guys Kayak cepet banget Pertumbuhannya Dan sekarang udah segede ini Kayaknya udah segede ini Ini gak akan terlalu perubahan lagi ya Paling dia ngegedein lagi sih Tapi gak akan terlalu cepet perubahannya Karena emang udah segede ini Ini kita tutup aja Buat si budget frognya Karena ini adalah Mangsa dia kedua Jadi waktu nelannya juga Dia bakal lebih lama Dibanding yang pertama guys Mau coba kasih makan dia juga Gak berasa Gak akan terasa sih Sebenernya ya Zleb gitu doang Iya cuman zleb gitu doang Ini aku mau coba kasih makan Siapa lagi nih guys Siapa nih yang kira-kira Bisa dikasih makan ini ya Bede pernah sih Kasih makan sih Dia mau sih Yang baru ya Kegedean masih Kalau yang baru mah Keliatannya masih agak kegedean Ini kita kasih kinixis juga nih guys Si kinixis ya Ini udah berapa lama nih Gak pernah dibersihin nih Kandang kinixis nih Gue coba Buat kasih makan kinixis Si Belly namanya Karena kinixis Belly ya Tuh guys Dia masih belum mau merespon ya Tapi lama-lama juga dia bakal makan Dia tuh demen banget Jules Tapi langsung putus gitu loh Tangan-tangannya tuh Tuh kan Tuh guys Dia langsung bawa ya Entah mau dibawa kemana Bull-bull kan dipotong-potong Nah sama dia juga begitu Kayaknya untuk satu lagi Bakal kita kasih salva Udah dikasih makan belum salva aja Udah ya Dia tuh paling susah sih Makan beginian guys Apalagi kalau misalnya udah malam kayak gini Jarang banget dia nerima gitu loh Dia masih belum berani Keluar-keluar bukannya Iya Kayak emang agak susah Gak tau deh Tapi emang dia tuh susah banget sih Berkasih makan kayak gini tuh Jarang mau Kita coba aja ya Kira-kira mau apa enggak nih dia guys Terakhir mah kita kasih ya Ilang aja gitu aja ya Tapi gak pernah kelihat dia makan Aji pernah lihat dia makan Yang krik kayak gitu mah dia suka ya Sering ya Ya sering suka dilihat Tapi kalau misalnya yang kayak gini Tapi sambil dipakai wadah gak Oh tuh guys Dia udah mulai ngeliat Ah tapi gak mau guys Udah nolak Kalau kayak gitu udah nolak Udah gak bisa Nolak Gak mau Susah dia Bener dia Bawang muka sumpah Paling susah sih Ngasih makan dia pinkis Dan ngeliat tuh susah Giliran gak dilihat Bener-bener dimakan sama dia Giliran dilihat Ya kemungkinan sih Gak juga sih Biasanya aja gak mau Udah lah terakhir kita kasih makan Ini aja nih Yang udah pasti makan guys Si mon-mon ya Mon-mon Hei kaget guys Oke sip lah Oke jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video dari aku ya Semoga temen-temen suka Jadi inti dari video ini adalah Aku membeli pinkis Dan aku ingin menghabiskan pinkis itu hari ini guys Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku ikhlu pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys